Intro Selain menggalakkan selatu rame ke masyarakat di musim kampanye ini Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Haris Ilham Jika rutin berolahraga Agar tetap bugar bersosialisasi termasuk menyerap aspirasi dari kalangan olahragawan Di padatnya agenda kampanye Tempat kebugaran juga sempat dikunjungi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasi nomor urut 1 Abdul Harismaki dan Ilham Nur di perempatan Jalan Sultan Adam Sabtu 10 Oktober kemarin Bersama tim suksesnya Pasangan ini mendapat mimbingan senam ringan yang bisa dipraktekkan sehari-hari untuk menjaga kebugaran Semuanya juga mencoba peralatan yang tersedia Yang bisa membentuk otot di bagian tertentu lewat variasi gerakan Tidak lupa pasangan pensiunan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsel ini Juga menyerap aspirasi para olahragawan yang tergabung dalam Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Ya hari ini kita ke Silaturahim ke tempat olahraga yang apa namanya Olahraga Rekreasi ya Olahraga Rekreasi For Me Karena kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan olahraga yang dinaungi oleh For Me Dan kemudian juga kita ingin mendengarkan apa yang nanti akan kami Apa yang diharapkan oleh kawan-kawan di For Me khususnya di kota Banjarmasin Apabila memang nanti kami ada takdirnya di menjabat sebagai wali kota Banjarmasin Mendapat kunjungan kandidat pemilihan kepala daerah ini Para atlet berharap bisa mendapat perhatian lebih Apabila Abdul Harismaki terpilih di 9 Desember 2020 Kebetulan aku ini mengurus beberapa komunitas olahraga yang beda sebenarnya Jadi olahraga rekreasi Jadi kami ini fitnessnya itu, fitness olahraganya itu di luar ruangan Biasanya kami itu di taman, biasanya di lapangan-lapangan punya pemerintah Kalau bisa sih sekarang dengan Pak Haris harapan ulun itu Atlet-atlet ulun itu lebih diperhatikan gitu Jadi biar ada fasilitasnya ditambahin Terus kalau ada pelatihan-pelatihan bisa dibantu Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV Dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe